Seluruh warga bangsa Indonesia dan warga Jawa Timur yang saya cintai dan saya banggakan Jawa Timur merupakan penyangga pangan nasional, terutama beras, jagung, gula, dan garam Kita suple secara nasional, produksi beras kita sekitar 20% Kita produksi garam di Jawa Timur 1-1,2 juta ton Kita produksi gula sekitar 1,2 juta ton Kita produksi jagung sekitar 6,16,18 juta ton Ini sebuah kontribusi yang luar biasa dari Provinsi Jawa Timur Kita ingin bahwa para petani mendapatkan proteksi ketika panen Stabilitas harga produk pertaniannya stabil bahkan ditingkatkan Kita ingin bahwa infrastruktur tidak hanya di daerah-daerah ring 1 Tapi daerah-daerah lingkar selatan, daerah-daerah kepulauan juga mendapatkan prioritas Kita ingin ada kapal-kapal ekspres ditambah Kita ingin ada rumah sakit Apung yang bisa memberikan fasilitas untuk daerah-daerah kepulauan Kita berharap bahwa kontribusi Jawa Timur dari PDRB yang kedua terbesar setelah DKI Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dan daerah Jawa lainnya memang sudah di atas rata-rata nasional Tapi kita berharap bahwa pertumbuhan yang tinggi itu juga akan diikuti oleh IPM yang tinggi pula Rupanya kita harus meningkatkan indeks memohonan manusia di Jawa Timur Kita harus menurunkan ketimpangan, kita harus menurunkan kemiskinan di Jawa Timur Oleh karena itu saatnya bersama-sama kita kerja bersama untuk menjadikan Jawa Timur nomor satu di Indonesia Kita berharap bahwa kebersamaan kita akan mengantarkan Membangun Jawa Timur bersama-sama mewujudkan baldatun, toyibatun, waropun, wafu Terima kasih pasangan nomor urut satu Kita berikan aplaus untuk pasangan nomor urut satu Berikutnya kita simak bersama program kerja pasangan calon nomor urut dua Kami persilahkan untuk bersiap dan waktu anda dua menit dimulai saat anda berbicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati Baik yang di ruangan maupun pemirsa TV yang di rumah Yang saya cintai dan saya banggakan Kabeh sedulur kabeh makmur Bidang ekonomi setidak-tidaknya menyasar dua hal pokok Pertama mengatasi masalah kesenjangan ekonomi Yang sekarang menjadi salah satu persoalan Jawa Timur Yang kedua adalah mendorong kolaborasi Gotong royong dan mensinergikan seluruh kekuatan Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing Selama dua periode Sebagai wakil gubernur Saya menyaksikan prestasi-prestasi yang ada Sebagian tadi sudah disinggung diantaranya adalah Pertumbuhan ekonomi kita yang selalu diatas rata-rata nasional Pendapatan per kapita penduduk juga naik terus Dari 16 juta rupiah sekarang sudah mencapai 51 juta rupiah Kemiskinan juga dapat ditekan Meskipun masih ada 11,2 persen Bapak ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati Pengangguran juga bisa ditekan sampai di bawah rata-rata nasional Itulah prestasi-prestasi Jawa Timur selama ini Namun demikian bukan berarti kita tidak punya pekerjaan rumah Nah melihat tantangan yang ada hari ini Ada beberapa agenda prioritas Kami berdua untuk mengatasi berbagai persoalan di bidang ekonomi Pertama Yaitu soal pembelaan terhadap UMKM dan kooperasi Kita ingin yang besar dijaga Yang tengah difasilitasi Tetapi UMKM harus kita bela Yang kedua menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru Supaya pemerataan terjadi Dan yang terakhir yang penting Daya dukung lingkungan Dan membangun infrastruktur yang berkeadilan Baik